Keanu Tiger Wong putra dari Baim Wong dan juga Paula Firhoeven tepat berusia 1 tahun pada Minggu 27 Desember 2020 kemarin. Menandai setahun usia Keanu Tiger Wong, perayaan mewah dikelar di The Opus Green Mall Ballroom dan juga The Tribata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Seolah bernostalgia, lokasi tersebut merupakan tempat Baim dan juga Paula menggelar pernikahan pada 22 November 2018 lalu. Pantauan Tribunews.com dalam kanal YouTube Rans Entertainment yang menyiarkan secara langsung acara tersebut terlihat mewahnya perayaan ulang tahun pertama Keanu Tiger Wong. Baim Wong dan juga Paula Firhoeven juga Keanu tampak kompak menggunakan pakaian dengan konsep karnaval. Baim Wong mengaku merahasiakan perayaan tersebut dari sang istri padahal sudah dua minggu ia mempersiapkan hal tersebut tanpa diketahui Paula. Dalam acara tersebut juga terlihat beberapa rakan artis yang diundang oleh Baim Wong dalam perayaan ulang tahun Keanu. Tampak ada Rezki Aditya, Citra Kirana, Syahnas, Cici Govinda, Tia Aristia, Soekten Jorgi, Luna Maya, Mulan Guritno, hingga Christine Hakim hadir di momen tersebut. Kemewahan ulang tahun Keanu terlihat dari dekorasi acara tersebut. Baim membawa masuk komedi putar dan juga Biang Lala Mini masuk. Meski masih berusia satu tahun, Baim dan Paula tak ragu memberikan sebuah hadiah yakni berupa mobil Suzuki Jimny berwarna hijau muda. Sebelum hadiah diberikan, Paula menyebutkan bahwa putranya itu suka dengan mobil. Beberapa kali ia mendapati Keanu bergaya menyetir mobil. Seperti ucapan Paula, Keanu tampak antusias melihat mobil baru miliknya itu. Seolah mengerti bahwa itu adalah hadiah miliknya, Keanu langsung duduk asik di kursi pengemudi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!